oke halo sahabat jeep selamat datang di channel peony jeep nih channel yang selalu upload setiap hari kojo jadi kita mau rutin di tahun 2022 harus rutin upload setiap hari dan kembali lagi bersama aku Alvin Septian umur aku 16 tahun kojo di tahun 2022 dan nih guys jadi sebelah saya udah ada kojo hanas yaitu head of marketing dari peony jeep nah kalau udah kemarin kita selalu upload mengenai lift kit nih kojo lift kit ataupun kayak semacam tambahan aksesoris modifikasi yang mau diinstal di jeep JK, JL, Gladiator nah kalau ngomong-ngomong itu kayaknya lebih suruh lagi kalau kita ngomongin kayak masalah ini kali ya kojo ya historical perjalanan modifikasi mobil jeep khususnya jeep JK nih kojo karena kan dari tahun-tahun belakangannya kayaknya jeep JK yang lagi rame-ramenya buat di upgrade ataupun di modifikasi gitu kojo coba ini kan kojo udah lama juga nih udah puluhan tahun di modifikasi jeep nih coba jelasin boleh? oh belum belum tapi ada lah pengalaman-pengalaman mengenai modifikasi lah coba kojo boleh diceritain kojo? ya ini coba kita kira-kira sebalik dulu lah pionir jeep sendiri kan berdiri kan 2012 2012 itu zaman lagi booming tuh jeep Wranger JK tuh oke, oh zaman-zaman jeep JK 2012 itu lagi rame-ramenya orang Jakarta beli-beli jeep JK betul jadi pada 2012 itu untuk masalah modifikasi jadi dia orang masih mainnya per konsep jadi zaman dulu konsepnya full IV konsepnya smithy build full smithy build atau rugged rich warren masih belum berani bervariasi masih belum berani mix lah masalah selera sih ya gitu dan pada zaman itu sih ya kebetulan sih aksesoris dari China masih belum membooming ngomong dari China jadi pada zaman itu orang maunya aksesoris original smith dari Amerika full Amerika berarti dan ya budgetnya lumayan sih pada zaman itu sih gila ngebayangin kalau modifikasi jeep JK full original Amerika gitu ya betul nah bemper-bemper aja udah berapa duit deh pokoknya lumayan karena makanya kita masih kita punya motor dulu pioner jeep itu authentic spare part dan aksesoris kita tidak mau main belum mau lah ya belum mau kita main aksesoris itu dari China masih full Amerika makanya kalau orang mau modifikasi asli udah pasti ke pioner jeep gitu barang-barang pioner jeep kita jamin asli original Amerika bahkan sampai sekarang kalau kalian datang ke pioner nih nyari barang ori ya pasti kita bilang ori ya kita lengkap lah oke terus kayak gitu gimana lagi ke jualan makanya mungkin pioner jeep juga ada jual barang China ya sekarang kita ada nah makanya kembali lagi ke histori mobil jeep JK nya sendiri orang yang luas JK ya orang yang luas JK kan sekarang kan sudah tidak ada baru sudah tidak produksi diganti jeep JL gitu kadang-kadang orang ngambil mobil JK second untuk modifikasi barang asli jadi kan mungkin bisa setengah harga mobil kan sayang juga makanya kembali lagi saya bilang saya kadang ada customer konsultasi ya saya kasih rekomendasi aja sih kalau yang menurut saya part-part yang bisa pakai China contohnya seperti bumper oke ya ya gak masalah gitu kan sama-sama still mungkin lebih tipis dikit atau gimana tapi tetap saya tekankan kalau saya untuk barang-barang seperti lampu elektrico velg sama kaki-kaki lift kit saya sih tetap sarankan wajib asli wajib Amerika lah ya karena kualitasnya juga udah ketahuan jauh banget sih kualitasnya pun juga beda gitu barang Amerika sendiri kita ngomong dari dari brand ya kita gak kita gak menjamin barang Amerika itu made in Amerika oke buat sekarang nih impossible sekali karena kalaupun made in USA pun ada beberapa part pasti harganya wow lumayan tapi ada beberapa brand contohnya Raditz atau Smithy Build itu yang paling simple itu kan made in China cuma kualitas kontrolnya beda saya berani jamin di head to head barang Raditz atau dari China langsung beda kualitas kontrolnya dari segi bahannya beda hmm nah tadi ngomong-ngomong modifikasi Jeep JK sekarang kan gak ada yang baru second semua nah mungkin ada sedikit informasi lah buat sahabat Jeep yang lagi nonton video ini kira-kira berapa sih harga second sekarang yang standar Jeep JK 2 pintu ataupun 4 pintu dari range 500 sampai 1N lebih dikit itu standar bener-bener standar tuh apa ada ya tapi gak ada juga ya ini kayaknya gue bener standar ting-ting biasanya udah modif-modif beberapa ataupun di direkondisi dibalikin aksesorinya itu standard dari Cokun oke oke berarti kurang lebih kalau yang 2 pintu 500an kalau yang 4 pintu kurang lebih hampir 1N 1N tergantung dari tahun tipe oh iya karena sahabat Jeep itu harus diperhatikan juga tuh kalau kalian mau apa beli mobil Jeep JK ya Kojo ya terus dari situ juga selain kayak histori yang tadi Kojo bilang kira-kira selain dari konsep itu ada lagi gak sih Kojo yang barang-barang yang kayak bisa di mix and max gitu buat Jeep JK sekarang ya sangat bisa dan memungkinkan banget sih jadi contohnya misalkan dari bumper nih ada orang suka memper depannya model ini ini cuma belakangnya kan beda cuma saya tetap kasih kasih saran misalkan kalau dari dari desainnya yang satu lebih lebih lembut yang belakangnya lebih kaku kan anex juga kan gitu gak matching lah cuma paling banyak di mix biasa kadang dari kaki-kaki atau pun lampu oke nah soal kaki-kaki sendiri itu kan banyak juga Kojo mengenai brand-brand yang di install gitu kan di Jeep JK nah kalau Pioner Jeep sendiri kan ini udah dealer internasional buat Teraflake kan kalau buat rekomendasi nih beneran kemarin tuh saya kan ada balesin di Instagram juga nih sahabat Jeep jadi di Instagram tuh ada yang nanya kayak bro gue baru beli mobil Jeep JK nih 4 pintu kira-kira kayak gimana ya mobil gue mau dimodif kayak gitu Kojo kayak kira-kira konsep apa nih yang biasanya Kojo tawarin buat mereka iya jadi kembali lagi kenapa Pioner Jeep mengambil brand Teraflake kita udah jadi dealer juga kan ya dealer internasional ya anak Jeep siapa yang ngatuh Teraflake sih Finn gitu aja simple anak Jeep siapa yang ngatuh Teraflake dan ya Teraflake dan di Amerika sendiri juga udah lolos uji coba track mungkin lebih ekstrim di kita di rock rolling di batu-batuan yang lebih ekstrim gitu kan memang mungkin ada yang bilang ya beberapa kondisi di sini kan lumpur mungkin ada yang nggak cocok makanya bisa di mix and match cuma saya tetep rekomen dari Teraflake Teraflake kalau buat kayak kaki pasti ya kayak kaki dari Teraflake kayak mungkin orang ini punya konsep gitu Kojo kita bener-bener bisa nggak sih kayak bro gue pengen nih buat Jeep JK nya dipakai harian tapi pada suatu saat gue ikut klub gue diajakin temen klub gue gue bisa gitu ikut main sangat bisa bisa Kojo selain itu tingginya berapa tinggi minimal yang kira-kira rekomendasi Kojo nih ya tinggi minimal kan kembali lagi kan kembali lagi track offroad nya sesulit apa yang dimainkan itu cuma tetep minimal kan lift kit itu 2,5 2,5 kembali lagi kita menyocokkan ukuran banyak berapa dan jarak ke overfender nya space nya berapa banyak gitu tetep kalo di kita bisa kita test travel sih jadi yang biasa alat kita test travel apakah ada yang narik atau mentok gitu nah selain itu juga Kojo kan kayaknya udah bosen banget mungkin sahabat aja dengerin kita ngomong lift kit nah sebenernya kalo menurut saya pribadi Kojo ya selama di pionir tuh ada bagian penting selain lift kit Kojo apa tuh yaitu bagian kaki-kaki supporting yang lain kayak bracket-bracket long tarot duckling kayak gitu kan Kojo itu perlu banget jadi sebenernya ya gak cuman lift kit aja sih ataupun bahkan gak di lift kit tapi di ganjel Kojo biasa ya tuh ganjel ampere tuh nah itu penting juga kan ya kalo saya sih tidak merekomendasikan di ganjel ya ya modifikasi emang kembali ke customer nya kalo kita kan hanya merekomendasikan cuma kalo saya bilang jeep itu tetep nyawanya itu di bagian kaki kita mau konsep eksteriornya sebagus mungkin cuma kalo tetep kita ngomong bahannya masih kurang dimodifikasi kurang bang besar tetep ada yang kurang sih kalo saya bilang makanya prioritas tetep di kaki-kaki dipikirkan dulu konsepnya saya gak bilang harus di lift kit konsepnya dipikirkan dulu gitu ya kalo masalah supporting ya kemudian lagi namanya setelan pabrik kan itu ban standart tinggi standart namanya di lift kit tetep butuh beberapa part yang adjustable dan kalo di kita yang heavy duty kemudian setelan half light itu kan untuk menyeimbangkan sudut sudut mobilnya biar bisa imbang lagi seperti mendekati atau seperti bawang di pabrik oke nih sama Jeep jadi tadi kan udah banyak juga tuh Kojo mau naik kaki-kaki kan dan kita juga sebenernya banyak banget contoh kali Kojo yang sering maksudnya emang udah langganan anak-anak Jakarta nih kalo modifikasi Jeep JK tuh lift kit 2,5 inch sebenernya gak Kojo? iya nah sebenernya kalo dari budgeting sendiri nih gitu yang ya aku tau lah kalo kalian punya Jeep pasti ada gitu Kojo iya budgetnya nah tapi rekomendasi dari Kojo sendiri nih dari Peony Jeep itu ada yang budget berapa-berapa aja sih Kojo kadang banyak juga tuh yang DM-DM Instagram tanya di komen Youtube bang berapa nih budgetnya bang sebutin dong harganya coba Kojo tolong sebutin budgeting untuk kaki-kaki atau untuk modifikasi? untuk kayak lift kit aja lah standar gitu Kojo ini simpelnya lift kit sih di rent sekitar 20 jutaan 20 jutaan 20 juta kalo yang murah sampai ya 100 100 juta menurut saya udah cukup ya udah cukup ya udah cukup dengan artian buat daily offroad masih acceptable jadi kalo saya bilang ya lift kit itu gak harus mahal iya jadi dengan harga yang reasonable murah cuma barangnya terpercaya ya gak masalah oh oke gitu karena ya ada juga nih di Instagram dia bilang bang apa bener bang lift kit itu sampai 500 juta JK gitu kok 500 juta kalo lift kit gak mungkin sih ya kalo saya bilang ya mungkin modifikasi modifikasi untuk JK pun saya sebut trans gak apa-apa ya gak apa-apa Kojo harusnya sih di sekitar 100 sampai 250 itu sebenernya udah full udah full banget kemudian lagi kita combine untuk contohnya dengan barang-barang China ya ya nah makanya kalo ada customer kalo di kita sih pasti kita info kan ini barangnya China yang ini asli kembali ke keputusan dari customer oke jadi di Kojo nih biasanya kalo balesin customer atau diskusi sama customer nih soal konsultasi modifikasi Jeep ya pasti selalu kasih opsional lah gitu ya opa ini barang ini ori ini harganya sekian ini barang China harganya sekian gitu nanti tinggal selera modifikasi lagi sih bener ya Kojo ya kecuali beberapa part yang saya bilang urgentnya di harus kalo sebang sih di haruskan yang asli elektrikel kaki-kaki velg ya itu sih oke atau bagian-bagian dari mesin iya 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 nah lampu-lampu udah Kojo nih lampu-lampu banyak banget nih nanya lampu-lampu juga di Instagram nih lampu-lampu dong rekomendasi lampu-lampu dari harga yang ya yang smart budget gitu yang hemat di kantong Kojo lampu-lampu itu sebenernya ya paling banyak ya mungkin kita sebut di beberapa market plus banyak barang yang cuma ratusan ribu sampai jutaan bedanya apa gitu kan kalo kita lampu sendiri pasti kita main dari bahat desain oke itu karena kita juga sudah dealer dealer internasional kembali lagi kalo ditanya kenapa ambil bahat desain ya orang bisa cek lah jadi itu lampu emang sering dipakai untuk kompetisi juga kompetisi yang keduanya tetep dari rigid untuk lampu-lampu ya oke jadi lampu-lampu rekomendasi itu ya sama satu lagi Kojo buat headlamp headlamp ya agak tetep dari JWS speaker JWS speaker itu langganan kayaknya kalo Jeep JK lampunya belum JWS speaker kayaknya belum Jeep kali gue karena kalo dari histori zaman dulu kan kayaknya JWS speaker itu brand yang ini banget kan ya JWS speaker itu kan emang salah satu brand khusus lampu ya jadi di Amerika sendiri pun ada produksi untuk untuk mobil lain atau truk gitu JWS speaker kualitasnya bagus nah selain itu aku juga mau namain sedikit ya Kojo ya bahan desain kan kalo bisa cek sendiri juga di YouTube nya itu bener-bener sampai dipukulin ditembak durabilitasnya bener-bener durabilitasnya udah oke banget ditenglemin di air juga tuh Kojo dan emang dipakai sama Merin di Amerika kan aku nonton sendiri YouTube nya gitu nah jadi terus selain itu history apa lagi nih Kojo mungkin Kojo bisa ceritain buat sahabat Jeep nih jadi selain harganya kita udah sebutin kan tadi kan harga second Jeep JK sekitar berapa terus harga modifikasi untuk lift kit aja nih yang paling murah udah disebutin Kojo tuh sekitar 20-an juta kan terus lampu-lampu juga udah terus bumper juga kan udah juga ya Kojo ya nah bumper deh emang seberapa jauh sih Kojo harganya nih tadi kayak Kojo belum sebut tuh harga bumper original sama bumper ya sama lagi kan kalo di range nya sih di belasan ya mungkin di angka 15 sampai puluhan sih puluhan juta oke nah jadi kalo kita kan emang dari Pioner Jeep kan yang saya bilang kan Alvin kalo kita tetep pasti kita memberitahu menginfokan kepada customer ini bumper dari mana kualitasnya gimana oke cuma dari Pioner Jeep sendiri barang Cina pun tetep tetep kita survei nah oh satu tambahan lagi Kojo bener apa enggak walaupun itu barang Cina tapi dia ada kualitas-kualitasnya Kojo K1 K2 segala macem saya waktu tahun sebelum pandemi ya saya berangkat ke Cina beserta tim kita cek ke pabriknya jadi kita meeting dengan orang sanapun kita kita menginfokan kualitas yang kita mau gimana gitu makanya barang Cina kita pun juga kualitasnya bagus oke nah berarti itu boleh dicatat sedikit tuh sahabat Jeep walaupun barang-barang dari Pioner Jeep ini barang yang Cina khusus ya Kojo ya barang yang Cina soal kualitas pasti Pioner Jeep nomor 1 lah karena kita ya Kojo sudah udah banget kesono buat ngecek kembali ke perjalanan story jadi banyak beberapa chest ada customer misalkan modifikasi di tempat lain saya nggak sebut tempat misalkan barang Cina dibilang asli oke kita paling anti seperti itu jadi tetap ya kita bilang apa adanya karena yang penting kan percayaan di customer ya itu paling penting sih rekomendasi dari customer nah di dengan kita backup dengan profesional mekanik kita pelayanan pelayanan service ya semoga sih ya yang Cina Jeep lah oke deh nah kira-kira apa ya segitu dulu kali sahabat Jeep oh iya Finn kita barang-barang ini selain ready store juga pilihannya banyak banget ya pasti sih bener-bener karena kan calendar sendiri nih di belakang kita nih shock aja macam-macam kok juga ada Falcon ada Fox ada King ada King ada King nanti kita masukin videonya ya jadi kadang-kadang kan ada beberapa toko yang hanya menjual gambar nggak ada pilihan jadi hanya bahkan ini paling bagus kalau nggak tetap kita pilihannya banyak pasti ya paling enak ya kalau nggak om datang kemari video call itu bisa juga kita kirim gambar sama sama ya karena emang kita ready stock gambarnya gambar asli om jadi bukan gambar dari Google kita tempel-tempel doang untuk kita kirim gitu karena kalau cuma gambar Google ya orang lain juga bisa tapi beda dari pionir adalah kita ready stock barangnya emang ada real gitu disini ya koji ya betul oke deh tapi mungkin nanti sama Henry atau sama Vincent Henry masalah teknikal boleh ntar kita ngomong sama Henry mengenai teknikal modifikasi mobil jeep dan yaudah terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir dan jangan lupa di like, comment, and subscribe ma youtube juga ada ya youtube, instagram youtube, instagram jangan lupa di follow marketplace kita di official store di official store di Bukalapak di Ibli Tokopedia terakhir kita masih ada di Shopee dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya koji ya nanti bareng Henry di aduk dulu Saints di